Bujukan gambar lukisan jilid 30. Mendapatkan lukisan Yeusan Go Areng. Ketika itu Tiong Hoa sudah mengeluarkan kotaknya. Hanya setelah bersangsi sejenak, ia meletaki itu di atas rumput di dekat kakinya lah kata sambil tertawa, aku yang rendah takut nanti termelit-termelit lalu dengan memutar tubuhnya ia mengangkat tubuh Sien Kong Tai, buat diajak berloncat bersama, menyingkir sampai 10 tombak lebih. Begitu ia menoleh ke belakang. Orang tua itu tidak menghiraukan sepak terjangsi anak muda rupanya ia percaya keterangan orang dan membiarkan orang menyingkir jauh-jauh. Ia bertindak menghampirkan, terus ia membungkuk seraya mengulur sebelah tangannya. Tapi justru ia membungkuk itu, enam orangnya Liap Hang segera maju mengurungnya. Liap Hang sendiri lantas tertawa nyaring dan kata, jikalau kau tahu diri, cuan lekas kau lemparkan kotak itu pada aku si orang si Liap, orang tua itu juga tertawa. Nyatalah mereka sama lihainya dalam hal men pintar-pintaran. Liap Hang, aku tahu kau tentunya telah mengenali siapa aku kata dia. Baik kau ketahui aku si orang tua, dalam hal akal musliat, aku tak ada di bawahan kau. Kau lihat sebentar siapapun yang berada di sini dia tak berakal lolos dari racun asap Chiang Lok Biyehio lebih-lebih kau, kau bakal menerimanya terlebih parah, dalam tempo sekejap tubuhmu bakal berubah menjadi darah, tubuhmu bakal ludas hingga tinggal tulang-tulangnya saja. Tanpa obat buatanku sendiri, tidak ada satu juga dari kamu yang bakal lolos. Sendirinya Liap Hang mengigil. Tapi ia menenangkan diri. Kata dia dingin Choh Lao Koai kau kira apa? Mana? Dapat aku diadomi kau, mendengar orang itu disebut Choh Lao Koai, Tiong Hoa terkejut. Celaka. Sin Loosu kata ia. Mungkin Loosu juga sudah terkena racunnya yang sangat berbisa itu, Choh Lao Koai tertawa mengejek. Barusan bangkai kutuku ini, itulah surat keputusan kematian kamu kata dia. Maka kamu taulah diri sekarang ini siapa hadir di sini, dia tak dapat bergerak secara sembarangan, jikalau nanti kamu mati, jangan kamu bersalahkan tidak sudi menolongmu. Hebat ancaman itu, selainnya Liap Hang sendiri, semua orang gentar hatinya. Habis berkata itu. Choh Lao Koai mengangkat kotak, untuk dibuka dengan perlahan-lahan. Segera ia mendapatkan sinar hijau yang berkeredepan tajam menyerang matanya, hingga matanya menjadi silau, hingga tak dapat ia melihat tegas apa isinya kotak itu. Ia merasakan matanya nyeri sekali. Tanpa tertahan lagi, ia mundur seraya berkawok. Aduh, terus tubuhnya roboh terjengkang, lalu berkoseran, terus berdiam. Karena nyawanya sudah lantas terbang. Apa yang hebat ialah keluarnya darah dari semua liang di tubuhnya, seperti matuh hidung, mulut dan telinga. Liap Hang kaget, hingga mukanya menjadi pucat, tubuhnya terus terhuyung-huyung. Seketika itu juga ia merasa tenaganya habis, matanya kabur, kepalanya pusing. Sebisanya ia kata kepada enam orangnya yang bersenjatakan roda matahari itu, lekas geledah tubuh Choh Lao Koai dia membekal obatnya atau tidak lekas serahkan padaku. Keenam orang itu juga merasakan kepala mereka pusing dan mati mereka berkunang-kunang, walaupun begitu mereka mentaati perintah, mereka lompat kepada mayat Choh Lao Koai. Baru saja mereka lompat itu mereka masing-masing mengasih dengar suara napas tertahan, tempo kaki mereka menginjak tanah, tubuh mereka terhuyung, untuk akhirnya roboh terkulai di tanah. Semua orang sesat menjadi heran, tetapi mereka pada lari menghampirkan mayatnya Choh Lao Koai, lantas mereka yang sampai paling dulu roboh seperti enam orang itu. Kaki mereka mendadak lemas hingga mereka tak dapat berdiri terus. Tiong Hoa dan Sien Kong Tai tidak lari menghampirkan, mereka juga merasakan tubuh mereka kaku dan tak bertenaga. Tentu sekali mereka kaget, sekali hingga mereka mengawasi satu pada lain dengan mendelong. Tepat itu waktu dari kejauhan terlihat berlari-lari datangnya beberapa bayangan ketika mereka itu sudah datang dekat, dengan bantuan sinar rembulan dikenali mereka lah Hoa Tui Xiangjin bersama Pauli Oket, seorang imam. Hoa Cinko dan Cek In Nio dan lainnya. In Nima melihat tubuh Tiong Hoa dan Sien Kong Tai limbung, dia lantas berseru, lekas Pou Kiampuei lekas kasih mereka makan obat Cialeng Tan. Cice E Ciu Pauli Oket lantas mengeluarkan obatnya yang berwarna merah tua separuh merampas, In Nima mengambil dua butir, segera ia meicempat kepada Tiong Hoa, untuk menyuapi, setelah mana yang satunya ia kasih makan kepada Sien Kong Tai kemudian dari pinggangnya ia meloloskan buli-bulinya buat mengelogoki isinya ke mulut tunangannya. Tiong Hoa merasai bau harum dan dadanya pun menjadi legat, tubuhnya lantas menjadi nyaman. In Nio lantas tertawa dan kata, kau tak berakal mati kemudian ia menyerahkan buli-bulinya kepada Sien Kong Tai. Pauli Oket pun tertawa dan kata, jikalau benar Lihian Tit mati, bukankah kau bakal mengadu jiwa dengan aku si orang tua? Mukanya Nona Cek menjadi merah, dia likat. Ketika itu Hoa Tui Siang Jin menghela nafas dan berkata, aku tidak sangka Cok Lao Koei dapat melakukan kejahatan besar semacam ini, jikalau tidak dengan mencarikan daun obat-obatan, dapat loolap menolongi banyak jiwa ini. Siang Jin murah hati, kata Ho Chin Kyo, akan tetapi mati dan hidupnya manusia, kebanyakan itu dicarinya sendiri. Sekarang coba kita periksa sakunya Cok Lao Koei, dia menyimpan obat pemunahnya atau tidak. Sembari berkata begitu, ketua Go B.Y.P. itu bertindak ke depan. Hoa Tui menyusul ketika mereka berdiri di depan mayat si orang si Cok, keduanya tercengang. Tubuh Cok Lao Koei sudah mulai berubah menjadi cair, bajunya sudah basah maka itu, taruh kata dia mempunyai obat pemunah, sudah tak ada fakadahnya lagi. Kemudian keduanya mendolong mengawasi mayat Liap Hang. Tubuh jago itu mulai menjadi ringkas, darah. Yang mengucur keluar dari hidungnya berbau bacin. Semua orang menjadi terharu sekali. Pou Liok Dit lantas mengajar kenal Tiong Hoa dan Sien Kong Tai pada si imam yang belum dikenal. Inilah Cui Hei E.I.S.U. ketua Tiam Chong Pei. Tiong Hoa dan Kong Tai memberi hormat. Mereka pun mengaturkan terima kasih. Ketika Hoa Tui Siang Jin dan Hoa Cinko menghampirkan ketua Gobi Yee Pei kata dengan menyesal. Selama di Chong Seng Siye, Cok Lao Koei sudah pakai habis asap beracunnya, siapa tahu dia telah pulang kembali ke Biao Kiang di mana dia membuat racikan yang baru, buktinya ialah racunnya kali ini lebih jahat pula, kurbannya terkena terus tubuhnya lumer. Cui Hei E.I.S.U. bersenyum, lalu berkata, menurut laporan ada belasan orang yang pandai melihat gelagat yang dapat lolos, yang lainnya menerima bagiannya saking jahat dan tamaknya mereka. Maka itu tak usahlah Tio Heng bersusah hati untuk nasib mereka itu. Cok Lao Koei telah melakukan sesuatu yang menentang Tiong dengan kebinasaan mereka ini dapatlah diharap ketenangan suatu waktu dalam dunia rimba persilatan. Biarlah semua mayat ini, nanti Pinto menitahkan murid-muridku yang mengurusnya sekarang silahkan Tio Heng semua mendaki gunung kami. Semua orang menerima baik undangan itu, maka semua lantas turut si imam berlalu dari tempat celaka yang menggiriskan hati itu. Di hari ketiga, pagi ketika awan putih memenuhi langit, maka di lapangan Cian-Ciang Peng, yang menjadi tempat latihan murid-murid Partai Tiam Chong Pei, telah berkumpul banyak orang dari pihak sesat dan lurus. Pekarangan itu sangat luas beberapa ratusan tombak sekitarnya, dikitarkan dengan pepohonan yang tempat baik. Sekarang ini orang berkumpul dengan pikiran kurang tenteram. Banyak yang putus asa akan berhasil merebut kitab silat dengan menggunai kekuatan kebinasaan Coh Laokoei membuat orang gentar hati. Sekarang yang diharapi tinggal satu orang yaitu Tau Tiang Kie. Tetapi jago harapan itu belum juga muncul sedang saatnya rapat sudah tiba. Hal itu menambah tak tenangnya hati mereka. Selagi suasana sunyi itu, karena semua orang menanti-nanti dan mengharap-harap siulan nyaring terdengar dari arah lembah. Dengan serentak orang terperanjat dengan berbareng mereka berpaling ke arah dari mana suara datang. Maka terlihatlah tiga orang berlari-lari mendatangi. Cepat sekali larinya mereka itu dengan lekas mereka sudah sampai di tanah lapang. Segera ternyata mereka itu yalah Tianyeo Esu Kie Sun bersama imsan Iesu serta muridnya imam itu dan di tangan Tianyeo Esu tertampak tubuh Tau Tiang Kie dikempit. Nampak tegas tubuh orang lemah tak berdaya. Mulanya orang menyangka itulah tubuh mayat, kemudian orang melihat metu yang terbuka sayu. Maka orang percaya Tianyeo Esu telah ditotok tak berdaya. Banyak orang yang tidak atau belum kenal Tianyeo tetapi siapa yang mengenalnya, semua kaget. Tianyeo Eslu memandang tajam kepada semua hadirin, tiba-tiba ia tertawa. Nyaring sekali tertawa itu membuat orang heran dan terkejut. Habis itu ia bertindak ke arah serombongan orang-orang yang mengenakan pakaian serba hitam. Semua orang itu kaget dan berkhawatir, lantas mereka menghunus senjata mereka. Siap sedia menangkis penyerangnya. Kie Sun mengawasi mereka itu, ia tertawa. Pemimpin kamu telah terjatuh di tangan aku si orang. Tua kata dia tawar. Segala tipu dayanya pun sudah pecah sungguh dia sangat cahat, dia mau menyapu habis semua hadirin di sini. Tuan, harap kau tidak menyembur orang dengan darah kata seorang dari dalam rombongan itu. Kami datang untuk menonton orang tawanan itu tak kita kenal, jangan Tuan paksa memfitnah kami. Tianyeo Eslu tertawa berkaka. Kembali suaranya itu keras. Menyusul itu, dari pinggiran tanah Iapang terlihat munculnya beberapa orang yang gerakannya gesit. Masing-masing mereka itu mengempit seorang koncohnya Tau Tiang Kie. Orang berpakaian hitam itu kaget, mukanya pucat, tetapi bukannya dia mundur atau menyingkir, dia justru maju ke arahnya Kie Sun, segera dia mengangkat goloknya menyerang hebat pada orang Shikia itu. Tianyeo Eslu melihat ancaman bahaya itu. Ia mengawasi tajam. Tepat ketika orang sudah datang dekat dan goloknya sudah menyambar kepadanya, baru ia menggeser tubuh ke kiri seraya tangan kanannya. Diluncurkan dengan cepat menangkap tangan orang di betulan jalan darah Kie Oktai. Gagal penyerang itu sebaliknya dia lantas menjerit kesakitan karena cekalan keras dari pihak lawan. Ketika Kie Sun mengibaskan tangannya, tubuh dia terlempar ke dalam rombongan kawan-kawannya. Hanya dalam sejenak itu kacau, tapi rombongan itu. Siapa tidak sempat berkelit dia kena ketimpa dia roboh sambil menjerit menyayatkan sebab tulangnya patah atau ototnya putus saking hebatnya benturan. Banyak kurban ini semuanya roboh dengan muntah darah, tak dapat mereka merayap bangun pula. Di lain pihak tibalah orang-orang tawanannya di depan Kie Sun mereka berhenti untuk minta petunjuk terlebih jauh. Kie Sun kata sambil tertawa dingin. Periksalah mereka siapa terang jahat boleh hukum mati dan yang enteng dosanya hapuskan ilmu silatnya. Habis itu maka terdengarlah suara genta dari pendopo besar Sam Cheng Tian dalam kuil, suaranya itu mengalun ke seluruh lembah-lembah gunung Tiam Chong San, kemudian terlihat rombongan hadirin sebelah timur memecah diri membuka jalan ke kiri dan kanan hingga nampak munculnya lima orang yang tindakannya perlahan dan tenang. Mereka lah seorang imam dengan jubah dan kopiah seragamnya di kiri kanannya seorang pendepta tua, yang kumis jenggotnya panjang memain di antara tiupan seng angin. Di belakang si imam berjalan seorang tua dengan baju hijau serta seorang imam tua lainnya yang rambutnya diikat dan punggungnya menggembol pedang. Semua orang mengawasi kelima orang itu, cuma beberapa di antaranya bicara perlahan seorang berkata, itulah ketua Tiam Chong Pei yang diikuti Ho Cinko ketua dari Gobi Ye Pei. Yang tua dengan baju hijau itu yalah Cip Chee Leng Cu Pou Liokit yang namanya Kesehor di selatan herannya juga ada Ho Athui Xiang Jin, tertua dari Xiao Lim Pei. Setelah datang dekat, Cui Hei Iesu bertindak cepat kepada Kiai Sun hingga Im San Siusu serta Xiao Xiang Hui untuk memberi hormatnya, sambil tertawa diakata. Kia Lo Oeng Long, Im San Lo Heng serta Xiao Xiao Hiap harap maafkan Pinto O yang menjadi tuan rumah, yang seharusnya menyambut dari Xiang Xiang, sudah terlambat. Tiang Ie Oesiu tertawa. Sebaliknya Xiang Bun Jin. Kiai Sun justru yang ingin minta maaf, kata ia kami orang-orang merdeka, kami bilang datang, kami datang, kami bilang pergi, kami pergi silahkan Xiang Bun Jin menyelesaikan urusan kamu, sebentar barulah kita bertemu pula. Kalau begitu, maafkan Pinto O berkata ketua Tiam Chong Pei ia memberi hormat pula, baru ia mundur, untuk pergi ke tengah lapangan di sini ia memandang sekitarnya, untuk terus berkata dengan nyaring. Para Si Eko, terima kasih untuk kunjungan Si Eko semua untuk menghadiri pertemuan ini apabila ada sesuatu yang tidak sempurna, Pinto O mohon dimaklumi dan diberi maaf saja. Sekarang Pinto O hendak mengumumkan sesuatu, yalah Cip Che E Leng Ko Po O. Si Eko, dengan petunjuknya Hoat Hui Xiang Jin dari Xiao Lim Si Ye, bakal masuk dalam kalangan Seng Buddha Yang Maha Suci, hingga untuk selamanya ia tidak akan muncul pula dalam Dun Kang O. Si Eko seorang cerdas dan insafia sudi meletaki senjatanya untuk menjadi seorang suci, tindakannya itu membuat Pinto O sangat kagum, semua orang heran, walaupun perlahan, ramailah suara mereka. Cui Hei E Iesu mengangkat tangannya, untuk menenangkan orang banyak itu, baru dengan sabar seperti tadi, ia menyambungi kata-katanya. Sekarang Pinto O mau bicara perihal kitab silat Lekeng Kun Po, kata ia. Hanya sekejap itu, sunyilah semua suara orang. Mereka semua lantas memasang metu dan telinga, mengawasi imam berkenamaan dari Tiam Chong San itu. Cui Hei E Iesu menyambungi, kitab itu asalnya kitab karyanya Tio Sem Hang Chow Wisu dari Butong Pei, isinya ialah pelbagai ilmu silat dan aturan-aturan bersemedi yang sempurna, hingga siapa dapat memahamkan itu semua, dia pasti bakal jadi jago di kolong langit ini. Tapi isi kitab itu dalam dan sukar dimengerti, hingga orang bisa keliru memahamkannya. Lalu ada satu soalnya. Kenapa Sem Hang Chow Wisu tidak mewariskan itu pada murid-muridnya yang menjadi imam hanya kepada murid-murid biasa yang bukan imam? Bukankah si Eko semua pernah mendengarnya? Sudah dijelaskan barusan, kitab itu dalam dan sulit, siapa keliru mempelajarinya, dia bisa menjadi sesat. Begitulah sudah terjadi, selama seratus tahun, belum pernah ada yang berhasil memahamkan dan siapa yang gagal itu kecuali sesat pula akhir hidupnya tak sempurna. Maka itu Pou Si Eko menganggap kitab itu bukanlah kitab yang membawa keberuntungan sebaliknya kitab pembawa alamat jelek. Pou Si Eko mendapatkan kitab dari Kuel M. Chow, sejak didapatkannya, belum sempat dia memeriksa selembar juga, lantas dia dibikin repot oleh desakan banyak orang yang hendak merampas dan memilikinya, hingga hidupnya menjadi tidak tenteram. Begitu pula hidupnya Kuel M. Chow selama dia menyimpan kitab itu oleh karena itu sekarang Pou Si Eko mengambil keputusan ingin membakar musnah kitab itu, supaya selanjutnya tak lagi timbul kekacauan dan malapetaka rimba persilatan. Sementara itu para Si Eko telah hadir di sini, maksudnya untuk memperebutkan kitab itu, maka supaya ia udah menyalahi janji, ia bersedia melanjuti pertemuan ini. Sebelum tiba saatnya Pou Si Eko Masjid menjadi pendeta, suka dia melayani Si Eko yang mana saja yang ingin bertanding dengannya. Mengenai pertandingan itu, suka Pinto O menjelaskan sesuatu. Tapi inilah bukan sebab Pinto O hendak mengangkat tinggi pada Pou Si Eko atau tangan tujuh bintang, dari Pou Si Eko itu sangat liahai dan berbahaya, begitu itu dikeluarkan, mesti ada kurban terluka parah yang sukar ditolong lagi. Berkata sampai di situ, Cie Hei Eko berhenti sejenak. Ia memandang kesekitarnya mengawasi semua hadirin, ia tetap bersikap sangat tenang. Para hadirin pun berdiam semua, suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada orang yang mengajukan diri atau menyatakan sesuatu. Selang sekian lama, imam itu bersenyum, baru ia berkata pula. Oleh karena tidak ada Si Eko yang menentang, baiklah maksudnya Pou Si Eko itu boleh dilaksanakan. Ia terus memutar tubuh, tangannya menggapai. Dua imam muda lantas muncul dengan menggotong perapian yang apinya marong. Pou Liokrit juga sudah lantas maju. Dari sakunya ia mengeluarkan satu bungkusan kertas kuning yang tebal, ia angkat itu untuk diulapkan beberapa kali, kemudian dengan suaranya yang nyaring ia berkata. Inilah kitab Lekeng Kun Pou, jikalau ada tuan atau tuan-tuan yang menyaksikan aku persilahkan datang kemari untuk memeriksa. Kembali orang berdiam. Pou Liokrit mengawasi semua hadirin, ia menanti suara atau munculnya oranglah menanti dengan sia-sia sampai sekian lama. Setelah ia merasa sudah menanti cukup lama dengan tenang ia lemparkan kitab itu ke dalam perapian hingga lantas juga benda yang menjadi biang heboh dan bencana itu dimakan api, hingga ludas menjadi abu. Setelah itu jago ini memberi hormat pada orang banyaklah berkata nyaring. Sejak detik ini aku si orang Shippo meminta diri, dengan ini habis sudah jodohku dengan dunia, yang mana berarti juga habislah segala budi dan permusuhan tuan-tuan, semoga kamu menjaga diri kamu baik-baik. Habis itu Liokrit menghampirkan Hoat Hui Xiangjin serta Hoat Pun Xiangsu untuk bersama kedua pendeta itu berlalu dari tanah lapang itu. Ketua Tiam Chong Pei lantas berkata, para Shou Yechou, kami telah menyediakan barang hidangan sekedarnya, maka itu siapa yang tak menyalahnya, silahkan masuk ke pendepo Elo Okan Tian untuk kita bersantap bersama. Undangan itu cuma dapat sambutan dari sedikit orang, yang lainnya sudah lantas ngeloyor pergi. Malam itu dalam kamar istirahat Cui Hei Eiesu duduk berkumpulan dengan sahabat-sahabatnya. Yalah Kiehun, Im San Iesu dan muridnya. Li Tiong Hoa, Sin Kong Tai, Lo Sat Kuebo, Cek Inyo, Hoat Hui Xiangjin, Hoat Pun Xiangsu, Ketua Go BIEP. Tai Sinhong, Hooyanti Yangkit, Lao Chen Simyok, Pou Lioket, Pou Keng dan Pou Lim serta Fang Lihun. Berkatalah Hoat Hui Xiangjin Pin Cheng serta Sutee Pin Cheng dan Pou Tan Wat mau berangkat pulang ke Siaulim Siye, maka itu apabila Pou Tan Wat hendak menyelesaikan sesuatu, silahkan Tan Wat memberitahukan kepada anak-anak Tan Wat. Pou Lioket bangun berdiri. Ia lantas mengawasi Li Tiong Hoa, Pou Keng dan Pou Lim. Terang ia menguasai diri, untuk tidak mengutarakan kedukaan hatinya. Begitulah ia tertawa dan kata tawar. Satu kali aku masuk agama maka putuslah perhubunganku dengan dunia seumumnya tentang penghidupan rumah tangga, tentang nama sampiran yang mengambang, apakah yang diberati. Tentang keduaan aku, aku menyerahkan dia kepada Li Hian Sai, maka itu pun telah membuat hatiku legas yang Jin dapat sekarang juga aku berangkat ke Siong. San. Pou Keng jadi sangat sedih, hingga air matanya lantas mengucur turun, ia menangis, ia bangun berdiri dan berkata. Ayah, kau begini tega, baiklah, anakmu tidak akan mencegah ayah walaupun demikian, apakah ayah masih melarang anak-anakmu mengantari barang-barang satu lintasan, supaya sedikitnya dapat anak-anakmu mengutarakan rasa hatinya. Meta Paulin pun merah tetapi dapat ia menguati hati ia terus berdiam, melainkan hatinya yang memukul keras. Pauliokit menghela nafas, lalu dia bersenyum. Anak tolol katanya. Tak tahukah kau pembelangan meski orang mengantar jauh seribuli, akhirnya orang akan berpisahan juga? Maka itu baiklah kau anggap ayahmu sudah mati. Tidak menanti sampai orang menghentikan kata-katanya itu, Hoat Hui Siang Jin menyelah, katanya, Pou Tan Wat, jangan kau menolak kecintaan anak-anak Tan Wat Liokit berdiam, ia melainkan bersenyum. Tiang Ye Oes Yu berbangkit, ia menjurah kepada semua orang, lalu ia kata, Anak Hoa, urusan kitab sudah selesai, maka sekarang tinggal tugasmu membawa cangkir kemala kepada Liong Hoi Giyok. Itulah bukannya suatu perjalanan mudah, di tengah jalan ada ketikanya yang kau bakal dipegat orang-orang jahat untuk merampas cangkir itu karena kalau orang berjumlah banyak berarti menyolok mata, aku pikir baiklah kau berangkat seorang diri. Semua orang, lainnya baik berdiam dan menanti di Ciat Hei Nia saja. Aku juga hendak membuat perjalanan ke Lam Hei. Biarlah nanti setibanya yang dinamakan Hang Tuk Yajit, yaitu hari beruntung kamu, gurumu. Nanti datang ke rumahmu untuk menenggak arah kegirangan. Mukanya Tiong Hoa menjadi merah. In Su, apakah In Su mau berangkat sekarang juga ia tanya. Tiang Ye Oes Yu tertawa terbahak. Sampai ketemu pula semua dan ia lompat ke pintu di mana ia menghilang. Orang banyak pun berbangkit untuk pergi keluar, guna masing-masing terus saling berpamitan. Aisin Hang bersama Hoi Nantiang Kit menuju ke gunung Lahou San, Im San Iesu bersama muridnya pulang ke Im San, gunungnya. Ho Chin Kyo pulang ke puncak Kim Teng di gunung Go Biye San. Kemudian lagi Pau Liokrit berlalu bersama-sama Hoat Hui Siang Jin dan Hoat Pun Siang Su. Pau Keng mengawasi ayahnya itu, kemudian ia berbalik mengawasi Tiong Hoa, sinar matanya sinar menyesalkan. Kata ia, baiklah, bersama-sama ibu, encien dan adik Hoan akan aku menantikan kau di Ciat He Nia, setibanya di Kota Raja, begitu urusankah selesai, kau mesti lekas berangkat pulang, supaya tidak membuat hati kami bingung. Siaw Te E Tau, sahut Tiong Hoa sabar. Sin Kong Tai bersama Lao Chin dan Sim Yuk berat berpisah dari Tiong Hoa tetapi mereka hendak menemani rombongan Loset Kui E Bo, mereka berpisah dengan terpaksa. Demikianlah orang berpencaran dengan hati pepat. Ketika Tiong Hoa kembali ke dalam kamarnya, Chu Wee He Iesu, di sana ia melihat Sin Heng Siu Su dan Lo Leng Tek lagi menemani seorang muda. Kim Som lantas saja berkata, Li Siaw Hiap Siaw San Chu menitahkan kami mengajaknya menjumpai kau. Tiong Hoa hendak menolak, atau mendadak anak muda itu menghampirkan dia buat terus berlutut dan menangis menggerung-gerung hingga ia menjadi kaget. Bab 1. Jangan berduka, saudara Kang berkata dia seraya lekas-lekas memimpin bangun. Aku tahu kau melakoni perjalanan jauh dan sukar sampai di sini, maksudmu untuk meminta kitab Lekeng Kun Pou dari Pou Leng Chu tetapi kau ketinggalan dan maksudmu tak kesampaian hingga kau menjadi putus asa. Meskipun begitu jangan saudara bersusah hati. Pou Leng Kun mengambil tindakannya ini dengan maksud yang baik. Pertama-tama ia hendak mencegah kau nanti menghadapi ancaman bahaya terus-menerus, kedua untuk membuat padang hati orang banyak. Demikian Leng Kou sudah menolak permohonan kau itu. Saudara Kang, apabila kau membutuhkan bantuanku, kau bilanglah. Si anak muda berdiam, maka Leng T.C.K. mewakilkan ia bicara. Siaw San Chu memberati musuhnya, kata jago tua yang cerdik itu. Benar oke Kou Pong dan Coh Laokai telah binasa demikian juga banyak kaki tangannya akan tetapi di sana masih ada orang di belakang layar, yang utama ialah Bou Singan yang sekarang ini mengandali kedudukannya di dalam istana. Dialah si musuh besar. Mengenai musuh itu, Pou San Chu pernah memesan Siaw San Chu untuk memohon bantuan kau, Siaw Hiap. Maka itu sekarang Siaw San Chu mau minta sukalah Siaw Hiap membantunya hingga dengan tangannya sendiri dapat ia membinasakan musuh besar itu. Tiong Hoa dihadapi kesulitanlah memandang Sanchu muda itu, ia melihat metu orang merah dan air matanya masih mengengbeng. Terang orang meminta sangat bantuannya, hanya pemuda itu tak dapat membuka mulutnya. Siaw San Chu, kata ia akhirnya, sekarang silahkan kau pulang ke Tai Insan bersama-sama Lolo Osu, nanti aku dayakan supaya aku bisa membawa Bou Singan ke gunung San Chu itu. Sekarang ini tak dapat kami kembali ke Tai Insan berkata Loleng Tek sungguh-sungguh. Sebagai gantinya, aku si orang Silo telah menyediakan tiga buah tempat untuk menjalankan siasat kelinci menjaga tiga buah serangnya. Tempat itu pernahnya di gunung Tai Sosan tak jauh dari gunung Tai Insan tegasnya di bukit Huliong Sie. Maka itu kami akan menantik Siaw Hiap di bukit tersebut. Keng Siaw San Chu berlutut pula. Jika Loli Siaw Hiap dapat mewujudkan cita-cita aku si anak biatu, seumumnya Keng Ban Cheng tak akan melupakan Budi Siaw Hiap, kata ia. Tiong Hoa memimpin tangan pula pemuda itu. Sanko kebaktian dapat menggeraki hati Tian, kata ia. Maka itu aku nanti lakukan apa yang aku bisa, hanya kehormatan kau ini tak dapat aku terima. Sekarang ini tak ada fakadahnya Sanko berdiam lebih lama pula di sini, baiklah Sanko segera balik ke Hokian aku sendiri hendak lantas berangkat ke utara ke Yan Hia. Jikalau, begitu baiklah, bersama Lolo Osu segera aku pulang ke Hokian kata Keng Ban Cheng, Sanko yang muda itu. Siaw Hiap, Kim Song memesan, andai kata Siaw Hiap bertemu dengan muridku, tolong belangi dia bahwa aku si orang tua menantikan dia di Tai Sosan. Tiong Hoa mengangguk dan bersenyum, habis mana ia terus pamitan terutama dari ketua Tiam Chong San cepat sekali ia sudah lari turun gunung. Malam itu rembulan dan bintang-bintang terang, angin bertiup halus. Ketika Tiong Hoa tiba di kaki gunung, mendadak ada orang melintas di depannya, orang mana muncul secara tiba-tiba dari pepohonan di tepi jalan. Ia terkejut, sambil menyampingkan diri, ia mengurun tangan kanannya menyambar lengan orang itu. Bukan kali Siaw Hiap tiba-tiba ia mendengar pertanyaan perlahan. Tiong Hoa mengenali suara orang itu, berbareng merasa heran, ia mengendorkan cekalannya seraya tangannya digeser, hingga orang itu terpelanting. Ia pun mengawasi. Ia melihat toan huntu Cie Goat Heng Piausu dari Kim Sia Piaw Kliok. Saudara Cie kenapa kau berada di sini tanyanya. Romen Goan Heng bergelisah. Siaw Hiap sudah setengah bulan aku cari kau, sahup Piaw Su itu. Barusan aku bertemu seorang loo Ciam Pue yang kepalanya lanang, aku memegatnya dan minta keterangannya lah memilangi aku Siaw Hiap bakal turun gunung, maka itu aku menantikan di sini. Tiong Hoa atau orang tua itu pasti dimaksudkan Tian Yeo Esiu burunya. Ada urusan penting apa maka saudara Cie mencari aku ia tanya pula. Siaw Hiap Hiap Kyiok kami mengalami kesukaran pula, menjawab Goan Heng. Itulah malam habis berpisah dari Siaw Hiap di Goan Tiang Piaw Kliok aku lantas pergi ke kota selatan dan menyerahkan Piaw kami, baru keluar dari pintu kota. Di tegalan aku bertemu dengan Hoan Ceng Sukiai serta orang-orangnya yang menyerbu kami. Aku tak berdaya aku melarikan diri dengan menggulingkan tubuh ke kaki gunung. Semua kawanku kena ditangkap. Tiong Hoa heran hingga ia melengat. Apakah Kong Peng Suyai ketahui kejadian itu ia tanya. Kong Siaw Chung Chu juga selagi masih berada di Goan Tiang Piaw Kyiok, telah dihajar hingga terluka berat oleh Hoan Ceng Sukiai, sahut Goan Heng. Bagaimana kau ketahui itu? Habis menggelinding turun aku lari ke rumah ayahnya Kong Siaw Chung Chu untuk minta pertolongan, Goan Heng menutur lebih jauh justru itu di sana ada Hoa Siai Sampu lagi berbicara. Aku tuturkan pengalamanku untuk minta bantuan Kong Helo Oya Kho mengerutkan alis, dia rupanya bersangsi. Ketika itu mendadak Siaw Chung Chu lari pulang tubuhnya. Berlumuran darah, begitu tiba dia roboh pingsan Kong Helo Oya Kho jadi gusar. Segera dia pergi bersama Hoa Siai Sampu. Aku ditinggalkan untuk merawati Siaw Chung Chu. Besoknya fajar, sebelum cuaca terang. Kong Peng Suye menerima laporan ada orang Keng O yang sikapnya mencurigai di luar pekarangan. Atas warta itu dia memerintahkan pengungsian ke lain tempat. Tiong Hoa lantas ingat halnya ia bersama Cek In Nelo itu hari Hang Hau Chiu menemui orang-orang Keng O. Goan Heng melanjuti keterangannya di hari ketiga. Kong Helo Oya Kho masih belum kembali. Peng Suye menduga mereka tertawan Hoan Cheng Sukie. Dia menjadi putus asa hingga dia lantas menetahkan aku mencari Siaw Hiap. Peng Suye bilang, meski ialah sahabat baru, ia terpaksa meminta bantuan Siaw Hiap. Sebenarnya, Tiong Hoa mengangkat tangannya, mencegah orang bicara lebih jauh. Sekarang akan aku pergi ke Hoan Cheng San kata ia. Kau tunggu saja aku di Hang Hau Chiu lantas ia pergi dengan cepat menghilang di tempat gelap. Goan Heng melengak hanya sebentar, ia pun lantas mengangkat kaki. Di hari ketiga, tengah hari Tiong Hoa telah tiba di kecamatan Inkeng di Kui Chiu Timur. Dengan lantas ia mampir di rumah makan, guna menangsa satu perut. Habis itu tanpa berlambat lagi, ia keluar dari pintu kota timur menuju ke gunung Hoan Cheng San. Di luar kota, jalanan tak rata. Dari situ gunung telah nampak. Kebetulan udara mendung, cuaca menjadi guram. Gunung juga terbenam dalam kabut. Tapi untuk dapat menolongi Kong Kiu Hoa serta orang-orang Kim Sia Piau Kiu, Tiong Hoa tak menghiraukan jalanan jelek dan cuaca buruk itu, ia berjalan terus dengan cepat. Demikian di waktu lohor tibalah ia sudah di sebuah lembah yang lebat dengan pepohonan dimanapun tidak kedapatan barang seorang tukang potong kayu. Gunung begini luas, di mana aku mesti cari sarangnya Hoan Cheng Su Kie Si anak muda tanya dirinya sendiri. Akan tetapi ia tak kurang akal. Habis berpikir ia lantas lari mendaki puncak. Di atas itu ia memandang ke sekitarnya, terus ia bersiul nyaring dan lama. Selagi siulan itu berkomandang, lantas datang ulangannya, yang terlebih keras, kembali dia mengawasi ke sekitarnya guna melihat sambutannya. Tak lama dari arah depan pada pepohonan lebat, terlihat bayangan bergerak-gerak mendatangi. Ada juga hasil katanya girang. Lagi sekali ia bersiul. Tidak terlalu lama, dari belakang terdengar tertawa orang yang menegur, si pengemis dari mana berani berteriak-teriak seperti iblis di atas gunung Hoan Cheng San ini. Tiong Hoa berpaling dengan perlahanlah melihat lima orang kurus mirip kera yang masing-masing memegang golok Bian Chu dan yang di depan rupanya kepalanya, bermata tajam serta mukanya mirip muka mayat. Kelihatan dia mengawasi dengan gusar. Ia tertawa dingin dan menyahut, Aku lagi pesiar di gunung ini, aku mengamati gunung indah, hatiku. Terbuka barusan aku bersiul nyaring gunung Hoan Cheng San ini bukan gunung kamu apa perlunya kamu berlagak begini bengis. Orang itu yang ada orang suku Yau seperti empat yang lainnya, lantas menjadi gusar ia mengangkat goloknya dan lantas menyerang si anak muda. Hebat bacokan itu kalau bukan Tiong Hoa yang menghadapinya orang biasa tak terluput dari bahaya. Tiong Hoa berkelit, sembari berkelit ia menolak dengan tenaga perlahan Iehoa Chiatbok, serangan hebat itu lantas tertolak ke samping. Heran penyerang itu hingga ia bertanya, Ilmu apakah ini? Anak muda kita tidak menjawab, malah selagi orang heran, ia mengulur tangan kanannya dengan pukulan tangan kosong Siao Tian Che. Orang itu terkejut, dia menjerit keras, lantas tubuhnya terlempar jatuh ke jurang. Tulang-tulang dadanya pada patah akibat serangan itu. Empat orang lainnya kaget, lantas mereka memutar tubuh untuk kabur. Inilah yang Tiong Hoa cari, dengan lantas ia lari menyusul untuk menguntit. Saban-saban ia mengasih dengar tertawa yang seram. Mereka itu ketakutan, semua lari terus tanpa berani menoleh ke belakang. Tiga lembah dilewati keempat orang itu, lantas terdengar jeritan aneh dari mereka. Tiong Hoa tahu itulah tanda mereka itu, yang sudah sampai atau lagi mendekati sarangnya, maka ia memasang mata. Ia melihat bangunan tembok di antara. Pepohonan sampai itu waktu, ia biarkan keempat orang itu kabur terus. Belum terlalu lama, dari arah bangunan di depan itu terlihat datangnya serombongan orang, pemimpinnya ada empat. Yang lainnya, belasan orang, terhitung dengan empat orang tadi. Mereka semua suku yau. Tiong Hoa lantas mengenali empat orang itu ialah orang-orang yang diketemukan di Yang Leong Chee di jalanan ke Kwee yang baru-baru ini. Wajah mereka itu bengis semuanya. Delapan matah, tajam dan galak segera diarahkan kepada Tiong Hoa, lalu orang yang satu, yang mukanya lonjong dan kumis berwoknya pendek mengasih dengar suaranya, hektometer aku menyangka siapa, kiranya kau. Tahukah kau siapa aku? Tiong Hoa tanya tersenyum. Empat orang itu berdiam, tapi hati mereka bekerja. Malam itu aku bersembunyi di Hotel Gientiang. Mereka ketarik sepasang pedang di punggung Cek In Nyo tetapi mereka tidak turun tangan sebabnya ialah mereka dapatkan di situ, di atas genteng, ada bersembunyi orang-orang Pou Lioket. Mereka tidak ingin menanam bibit permusuhan dengan musuh tangguh. Maka mereka tadi pergi mengganggu Kong Peng Suye serta orang-orang Kim Siap Yau Kliok. Tiong Hoa tertawa, lalu dia mengawasi tajam. Ada permusuhan apa di antara kamu dan Kim Siap Yau Kliok ya tanya bengis. Kenapa kamu membegal dan menangkap orang? Orang berkumis pendek itu tidak menjawab, hanya dia pun kata bengis, tidak keruan-ruan mereka. Mengganggu aku, hukuman mereka, hukuman mati tak berampun. Tiong Hoa tanya lagi bengis. Apa salah Keng Kiu Hoa dan Hoa Siye Sempa? Mereka timbulkan gara-gara, mereka menghina aku si orang tua, dosa mereka sama, sama juga hukumannya sahut orang Yau itu, suaranya sangat dingin dan menyeramkan. Tiong Hoa berlaku tenang dan sungguh-sungguh. Kata ia. Ketika itu hari di tengah jalan kamu melompati aku, kamu juga sudah melanggar pantanganku. Habis berkata itu, ia meluncurkan tangan kanannya. Orang Yau itu bergerak untuk meloloskan diri, siap untuk melawan dia berteriak, kau cari mampus baru dia berseru, lantas mukanya berubah menjadi pucat. Tangan kanannya yang digeraki itu kena tertangkap, lantas dia merasa ngilu, sedang darah di dadanya terus mandek tanpa kehendaknya, tubuhnya menjadi limbung. Tiong Hoa bergerak dengan sangat hebat. Dengan tangan kiri ia menyambar ke jalan darah kinceng orang itu, sedang dua jerijinya menekan keras jalan darah sincang jalan darah kematian tiga siluman lainnya kaget sekali. Bilang, kamu memikir untuk mampus di sini atau tidak Tiong Hoa membentak mereka itu. Ketiga orang itu jari. Chuan mau apa tanya satu di antaranya. Aku menghendaki kamu merdekakan Kong Kiu Hao semua dan, kamu berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi sahut Tiong Hoa. Asal kamu melakukan kehendakku ini dan memberi janjimu, suka aku memberi ampun kepada kamu. Tanpa bersangsi orang itu mengulapkan tangannya ke belakang atas itu, tiga orangnya lantas memutar tubuh untuk lari ke dalam rimba. Tak lama perginya mereka, lantas terlihat munculnya Kong Kiu Hao bersama Hoa Sia Sempa. Kata orang Yau itu dengan dingin, kau lihat, semua mereka sudah dimerdekakan maka sekarang sudah selayaknya kau segera merdekakan kakakku melihat kepandaian kau, Tuan, asal aku masih hidup, maka nanti aku akan menantikan kau untuk memperoleh tambahan pelajaran dari kau. Tiong Hoa menggeleng kepala. Ia tertawa aku bukan orang rimba persilatan aku tak kenal segala urusan kaum Keng Ong, kata ia. Kalian Hoan Cheng Sukoai pikiran kamu cepat lihat saja sampai di saat ini kamu masih belum sadar, kamu mengancam buat lain kali akan selalu menerbitkan onar pula. Maka dari itu, semestinya kalau tak usah mendapat hukuman mati, namun selama hidup mesti ilmu silat kakakmu ini mesti dihapus, supaya ini menjadi teladan untuk kamu. Tiong Hoa menutup perkataannya dengan satu totokan, maka orang Yau di depannya itu berseru tertahan dan tubuhnya rebah terguling. Ketiga siluman terkejut, mereka lompat menerjang, masing-masing menggunai sepasang tangannya. Tubuh mereka mencelat karena mereka menyerang sambil berlompat. Hebat serangan mereka ini. Melihat demikan Tiong Hoa yang kedua tangannya sudah merdeka karena ia tidak memegangi lagi siluman. Yang pertama dari Hoan Cheng Sukhoi itu, mengangkat kedua tangannya itu untuk menangkis serangan. Mendadak ketiga siluman kaget. Tak dapat mereka turun tangan tiba-tiba dada mereka sesaka nafas mereka mandek berbareng dengan mati mereka kegelapan, tubuh mereka lantas roboh ke tanah. Mereka merasa bahwa ajal mereka bakal tiba. Ketika mereka roboh itu, dada mereka lega, mata mereka dapat dibuka. Maka mereka melihat si anak muda berdiri tenang di hadapan mereka, kedua tangannya digendong, wajahnya tersungging senyuman mereka heran hingga mereka melengak mereka menjadi likat saking malu. Ketiganya lantas berbangkit sembari tertawa meringis yang satu berkata, Cuan kiranya kau mempunyai kepandaian kalangan suci untuk menaklukan siluman itulah jurus memindahkan gunung mengurut lautan dari ilmu tai kim kongklu yang sangat sulit untuk dipelajari. Luar biasa sekali Cuan memiliki ilmu itu, kami bodoh, mana dapat kami melawan Cuan. Dia batuk-batuk dan menambahkan, barusan Cuan membilang hendak memunakan ilmu silat. Kami ilmu silat menjadi jiwanya orang yang memiliki itu, tetapi kalau benar Cuan hendak melakukannya, nah silahkanlah. Tiong Hoa mengawasi, ia bersenyum. Tetapi kamu sebaliknya harus insaf bahwa untuk menyehatkan diri sendiri guna mencegah serangan penyakit buat menjaga diri, katanya. Kalau ilmu silat dipakai untuk berkelahi, buat menindas yang lemah, itulah perbuatan sewenang-wenang yang sesat. Itulah tindakan mengundang mara bencana dapat aku terangkan, kakakmu ini cuma ditotok pingsan, lewat tiga. Hari dia bakal sadar dan sembuh seperti biasa, tak kurang suatu apa, maka itu suka aku memberi nasihat untuk kamu bertiga. Jangan bingung dan khawatir. Aku harap kamu menjaga diri baik-baik. Nah, inilah pesanku. Mendengar itu, ketiga siluman lega hatinya, hingga mereka menghela nafas panjang, dengan lantas mereka menjura. Pikiranku gelap hingga aku tak dapat memikir seperti pikiran kau ini, Cuan kata yang satu. Melihat kepandaian dan sikap mutuan, kelak di belakang hari kau pastilah bakal menjadi jago utama rimba persilatan. Baiklah, aku minta Kasuka memberi ketika untuk kami menutup diri untuk memikirkan segala sepak terjang kami dulu-dulu. Habis berkata dia mengangkat tubuh kakaknya yang masih pingsan, terus dia mengajak dua saudaranya berlalu. Semua pengikut orang Yao itu turut menyingkir juga. Tiong Hoa membiarkan mereka itu pergi, sebaliknya ia menyambut Kong Kiu Hao beramai yang menghampirkan padanya. Tuan, kau telah menolongi kami, kami sangat bersyukur, berkata jago tua itu. Kalau tidak salah, Tuan lah Li Xiaohiap yang telah dipuji tinggi anakku Peng Suhye. Maaf, Loosu tak dapat aku yang rendah menerima pujianmu itu, kata Tiong Hoa merendah sambil bersenyum. Memang benar aku dan Putra Loosu telah bersahabat. Sebenarnya aku menyesal yang kedatanganku kemari sudah terlambat. Kemudian ia mengawasi Kim Chie Piao Li Xiang Tai untuk menanya, bukankah tak ada Piao yang kurang? Terima kasih Xiao Hiap sedikit pun tak ada yang kurang. Sahup Piao Su itu yang sangat bersyukur, ia bermuka merah karena jengah. Peristiwa ini terjadi karena gara-garanya. Bagus kalau begitu sekarang ini aku segera pergi ke Yan Hiap tak dapat aku mengantar Loosu semua, harap aku diberi maaf. Mendengar itu Kim Pak Sempa, atau Ho Sye Sempa, lantas bertindak maju, untuk memberi hormat. Tin Wie Pet Hang Moakui berkata, Xiao Hiap kami mohon diberi maaf karena ketika dulu hari Xiao Hiap berada di rumah kami, kami sudah berlaku kurang hormat. Maka itu sekarang kami mohon dengan sangat sukalah Xiao Hiap mampir sebentar di rumah kami, supaya dapat menyambutkah sebagaimana layaknya. Dengan begitu barulah hati kami lega, Tiong Hoa memandang dingin kepada orang Sipa itu, ia tak memperdulikan. Kami tiga saudara menginsafi kesalahan kami, kata pula Hoa Kui, romannya ketakutan, kami tahu kedosaan kami telah bertumpuk seumpama gunung, tapi sekarang kami sudah insaf, kami akan perbaiki diri kami Xiao Hiap kami minta sudikirannya Xiao Hiap meluluskan permintaan kami ini. Melihat demikian Tiong Hoa mengangguk. Kemudian ia berpaling kepada Kong Kiu Hoa, untuk berkata sambil tertawa, Long Long tak dapat kau berdiam lama-lama di tempat ini dari itu aku minta sukalah L. Long Long lekas pulang ke Hong Ho Chiw, sekalian dengan. Begitu L. Long Long tak akan membuat khawatir pada anak L. Long Long. Habis berkata, Tiong Hoa lompat mundur tiga tombak untuk terus berlalu. Hoa Siye Sempa mengangguk pada Kong Kiu Hoa, ketiganya lantas menyusul anak muda itu. Di tengah jalan Tiong Hoa berkata, Chuan Tuan, bukankah kamu sudah berjanji dengan partai pengemis bagian selatan untuk suatu pertempuran? Bukankah kamu tengah berkhawatir karena kamu tidak mempunyai kawan, hingga tak tahu bagaimana nanti kesudahannya pertempuran itu? Bukankah kamu mengharap aku menjadi orang pertengahan? Demikianlah maksud kami, sahut Hoa Kui. Di dalam kalangan rimba persilatan, permusuhan dan budi banyak sekali, ruwet untuk membereskannya, Maka itu mulai sekarang kami bertiga telah mengambil keputusan untuk merubah kereh hidup kami, Kami akan melemparkan kesesatan untuk kembali kepada kelurusan kami bersedia menerima apa juga asal pertempuran dapat dibikin sudah, Supaya tak ada pertumpahan darah lagi. Maka itu kalau nanti Xiao Hiap telah tiba di Kota Raja, kami mohon sukalah Xiao Hiap memberi penjelasan kepada partai pengemis guna menghabiskan persengketaan kita ini. Kalau kamu berpikir demikian, baiklah di Kota Raja nanti aku berkunjung kepada pihak partai pengemis, Tiong Hoa memberi janjinya. Tapi hendak aku tegaskan, aku cuma hendak mencoba, keputusan ada pada partai pengemis sendiri, entah mereka suka berdamai atau tidak. Terima kasih, Xiao Hiap kata Hon Kui, yang bersama dua saudaranya menjadi girang sekali. Di waktu fajar, Tiong Hoa bertiga Hoa Sia Sempa telah tiba di Kipo. Ia kagum ketika sudah masuk ke dalam di mana ia melihat bangunan yang indah beserta segala perlengkapannya. Di samping kiri pun ada sebuah ranggon tinggi belasan kaki di dalam mana kedapatan banyak gambar lukisan beraneka macam, bahkan satu di antaranya ialah Yeo Esin Goateng, atau Bayang Rembulan di Gunung Sunyi karyanya Ong Mokit yang ia idam-idamkan hingga di waktu tidur ia bermimpi. Maka tanpa merasa ia menghampirkan gambar itu, untuk ditatap sedang pikirannya menjadi seperti kusut. Gambar lukisan itu membangkitkan peringatannya akan pelbagai peristiwa yang telah lalu. Itulah gambar yang sekarang membawakan lelakon hidupnya ini. Melihat kelakuan orang itu, tiga saudara Hoa mengawasi satu pada lain, lalu Hoi Eng Chit Chiang Hoa Wee berkata, Siang Hiap apakah Siang Hiap menyukai gambar lukisan itu? Kalau begitu, suka kami menghadiahkannya. Kali ini Tiang Hoa seperti melupakan dirinya disebabkan kegirangannya yang luar biasa. Sebenarnya aku sangat kegilaan gambar-gambar lukisan kata ia yang mengaku terus terang. Hanya tuan-tuan tak dapat aku menerima kebaikan hati kamu ini. Mana dapat gambar kesayangan kamu diberikan kepadaku? Hoa Kui tertawa. Kami memang menyukai pelbagai lukisan tetapi kami memajangnya untuk iseng-iseng saja, kata ia. Gambar ini aku beli di Kota Raja ketika baru-baru ini aku berkesempatan pergi ke sana, aku membelinya pada tukang lowak di Luli Chiang, harganya juga tak lebih daripada 30 cil perat. Benar-benar, apabila Siang Hiap menyukainya, dengan segala senang hati kami mengaturkannya. Tiang Hoa melengak mendengar harga beli itu cuma 30 cil perat. Ia ingat, kelakuannya si tukang lowak terhadapnya menjadi seba. Ia sendiri telah dimintai harga seribu tahil perak hingga karenanya, sekarang ia mesti hidup merantau. Dulu hari itu kematiannya si tukang lowak membuatnya susah tidur. Baru sekarang ia insaf akan keserakahan orang sebangsa tukang lowak itu, maka ia anggap kematiannya itu pantas. Sekarang ia merasa lega. Sementara itu kepada tuan rumahnya ia kata, Kamu baik sekail tuan-tuan, baiklah aku menerimanya, sebab kalau tidak, aku dapat dikatakan tidak mengenal aturan. Hoa Kwi lantas menitahkan menurunkan dan menggulung rapi lukisan itu, setelah mana ia mengaturkannya pada Tiang Hoa. Ia ini menerima itu sambil mengucap terima kasih, terus ia simpan dalam kantungnya. Segera juga Hoa Siesempa menjamu tetamu yang menjadi penolongnya itu, sampai tengah malam barulah mereka bubaran. Di jalan besar Peo Oteng yang menuju ke kota Raja terlihat seorang penunggang kuda tengah kabur keraslah mengenakan pakaian sutera, sedang orangnya sendiri muda dan tampan dan wajahnya berseri-seri ialah Li Tiong Hoa ala nampak gembira akan tetapi perjalanannya itu dilakukan secara sangat waspada. Ia menginsafi bahaya di tengah jalan karena ia membawa-bawa cangkir kemalalah. Bukannya takut, ia hanya ingin menghindarkan segala keruatan. Lega hati si anak muda, begitu lekas ia mulai melintasi jembatan Low Kau Kau atau Marco Polo Bridge yang terkenal dengan airnya yang jernih serta pohon-pohon yang liunya yang meroyot cabang-cabangnya. Dengan begitu berarti kota Raja sudah ada di hadapannya. Sekarang ini pikiran Tiong Hoa beda dengan saat pertama kali dia meninggalkan Yan Hia. Dulu dia diliputi kedukaan dan ketakutan, perasaannya berat, sebab ia mesti meninggalkan rumah tangganya. Sekarang sebaliknya. Sekarang ia merasa lega sekali. Ia seperti mencium harumnya tanah kota Raja. Senang dia melihat jembatan di mana ada banyak orang berlalu lintas. Begitulah wajahnya berseri-seri dan bercahaya saking gembiranya. Dengan perlahan anak muda ini mengasih kudanya jalan memasuki pintu kota, ia tiba sesudah sore maka ia terus dapat menyaksikan keramaian di waktu malam dari kota kampung halamannya itu. Ia mendapatkan kuda kereta lewat pergi datang dan orang banyak mundar mandir. Ia melihat sekelilingnya selagi kaki kudanya menindak nyaring di jalan yang berbatu hijau. Sesudah menikung tujuh atau delapan kali maka beradalah di dalam sebuah gang yang lebar, ia menghampirkan sebuah rumah besar di depan mana ia menahan kudanya untuk melompat turun. Di depan rumah besar itu ada sepasang pegawai berdandan sebagai busuk atau guru silat itulah pengawal rumah. Satu di antaranya menghampirkan, sembari memberi hormat sembari tertawa, ia tanya, Kongcu mencari siapa? Tionghoa membalas hormat. Numpang tanya, Liong Taijin ada di rumah atau tidak? Ia menanya sembari bersenyum. Tolong saudara memberitahukannya bahwa aku yang rendah mohon bertemu. Aku si li putra li pou siang siye. Orang itu terperanjat. Oha li Kongcu putra kedua dari li siang siye, katanya. Kebetulan sekali Liong Taijin baru saja pulang habis bertugas. Mari Kongcu, hambamu memimpin Kongcu, masuk. Terima kasih, kata Tionghoa. Busu itu lantas masuk dengan cepat, untuk menyampaikan berita. Maka itu selagi Tionghoa bertindak ke dalam ia lantas mendengar tertawa nyaring dari Liong Giok yang berkata dengan gembira, Sungguh Kongcu seorang yang dapat dipercaya. Lalu orangnya pun muncul dan dengan erat lantas menggenggam tangan si anak muda. Hanya ketika ia mengawasi pemuda itu, ia menjadi haran. Eh, Kongcu, apakah Kongcu belum pulang ke rumah Kongcu? Tanya ia ia melihat dandanan orang tanda. Dari bekas perjalanan jauh. Kongcu tahu ayah Kongcu sangat mengharap-harap pada Kongcu. Tionghoa bersenyum. Setelah perpisahan kita di Semtan Siye, apakah Taijin banyak baik? Ia tanya. Aku telah memberikan janjiku, pasti aku mesti penuhkan janji itu supaya aku dapat memegang kepercayaanku. Liyong Hoi Giok tertawa. Kulitku tebal, tulang-tulangku kasar, aku dapat tidur dengan baik dan dapat makan dengan cukup, pasti sekali aku baik, kata dia bergurau. Lantas dia memimpin tetamunya masuk sambil jalan berendeng. Begitu lekas cuan rumah dan tetamunya rudah berduduk. Liyong Hoi Giok lantas menanyakan hal cangkir kemala. Mendadak Tionghoa mengasih lihat lo main sungguh-sungguh. Syukur aku tidak mensiasiakan Liyong Taijin cangkir itu telah aku bawa bersama, katanya. Hanya aku memberanikan diri untuk minta apa-apa dari Taijin. Asal Taijin tidak buat gusar, baru berani aku mengucapkannya. Huy Giok heran, ia melengak. Apa itu Kong Cu Iat tanya? Silahkan sebutkan. Tionghoa berdiam sekian lama lalu dengan suara sungguh-sungguh ia menutur hal San Cu muda dari gunung Tai Insan mendendam sakit hati terhadap Bo Singan. Ia kata negara lagi aman maka tidak selayaknya orang busuk itu mendampingi raja, karena dia dibenci kaum rimba persilatan adanya dia di istana dapat menimbulkan perkara besar. Mendengar itu Huy Giok menghela nafas. Hal itu bukannya aku tidak mendapat tahu, kata ia mas Gul. Namanya saja Bo Singan menjadi wakilku sebenarnya kekuasaan dipegang olehnya. Dia sekarang lagi mendapat angin, hingga aku tak dipandang sama sekali. Dengan berani dia membangun kelompok untuk membesarkan pengaruhnya. Tanda petik. Ia berhenti sebentar, baru ia meneruskan, mengenai cangkir kemala saja, dia sudah bertindak rupa-rupa untuk mencelakai aku, syukur pangeran tokeh mengenal aku baik sekali, dialah yang selalu membelai hingga sekarang ini kepalaku masih menempel di tubuhku. Matanya orang Shil Yong ini merah saking mendengkol. Tahulah Tiong Hoa bahwa atasan dan sebawahannya itu telah menjadi musuh satu sama lain karena ini dengan roman sungguh-sungguh. Ia kata, asal Tai Jin tidak mempersalahkan aku, aku sendiri nanti menangkap dan membawanya ke gunung Tai Insan. Jangan, Kong Cu, Hui Giok mencegah cepat, biar bagaimana, dialah pembesar negeri, dia tak dapat ditangkap dengan care sembarangan. Baiklah, nanti aku si orang tua membantu Kong Cu, hanya untuk itu aku perlu menggunai tipu daya. Kong Cu jangan khawatir, serahkan saja urusan itu padaku. Tiong Hoa percaya tuan rumah ini maka ia menjadi girang. Karena itu tanpa bilang apa-apa lagi, ia menyerahkan Cui In Pue, ia mengaturkan dengan kedua tangan. Bukan main girangnya si orang Shil Yong La menyambuti dengan air muka bercahaya gembira, ia membuka bungkusan cangkir, untuk memeriksanya dengan teliti, habis itu ia kata perlahan. Kong Cu tidak tahu, sehabisnya berpisah dari Kong Cu di Semtasie di mana Kong Cu menjanjikan aku batas tempo dua bulan untuk menyerahkan cangkir kemala ini, aku lantas berangkat pulang. Selama itu, aku telah mengambil tindakan. Di antara orang-orangku ketika itu, separuh orang-orang kepercayaannya Bo Singan tak dapat mereka pulang, dengan laporan yang sebenarnya, pada Singan, maka itu di tengah jalan aku telah binasakan mereka di luar tahu siapa juga. Di antara tiga orangku, ada satu yang aku singkirkan, hingga aku pulang dengan yang dua lagi. Kepada pangeran tokeh aku mesti memberi laporan palsu prihal tugasku itu, aku cuma mengatakan si pencuri sudah masuk perangkap, bahwa di dalam tempo tiga bulan, cangkir itu pasti bakal didapat kembali. Aku berjanji kepada pangeran menyerahkan jiwaku asal rahasia itu tak dibocorkan, dan pangeran telah memberikan janjinya. Sementara itu Bo Singan bercuriga mengenai kematian orang-orangnya ini, karenanya sering dia tanya mendesak padaku kenapa aku tidak pergi membekuk pencuri cangkir. Atas itu aku menjawab bahwa aku telah mengatur segala apa bahwa dalam tindakanku, aku tak membutuhkan petunjuknya. Dia berdiam tetapi aku tahu dia tidak puas sekali, bahwa dia sangat membenci aku. Begitulah sampai sekarang ini dia terus memperhatikan gerak-geriku. Kembali tuan rumah berhenti sebentar, ketika ia melanjuti ia kata sungguh-sungguh, Kongcu, tindakan Kongcu ini sangat sempurna. Rahasia Kongcu tidak bocor. Dunia Kang Ong cuma ketahui cangkir kemala. Berada pada seorang muda sili, mereka tak tahu Kongcu sebenarnya putera nomor dua dari Li Xiangxie. Bagus yang kawan-kawan Kongcu juga dapat menyimpan rahasia. Sebenarnya aku berkulatir karena selama desemtansia itu aku telah menyebutkan hal dirimu hingga itu berarti aku membuka rahasia asal usul Kongcu. Bukankah itu waktu di sana ada banyak orang? Tanda tanya. Tiba-tiba terdengar suara. Bo Taijin datang. Itulah laporan pengawal pintu yang datangnya secara mendadak sekali. Li Yonghoi Giyok tak dapat melanjuti kata-katanya. Air mukanya pun berubah tapi segera ia membisiki Tionghoa, lekas masuk ke dalam, Kongcu. Letaki bungkusan Kongcu dan lekas cuci muka dan dandan. Tionghoa mengerti, dengan cepat ia bertindak ke dalam. Hui Giyok sebaliknya segera bertindak keluar, buat menyambut wakilnya, yang pengaruhnya melebihkan dari kepala. Ia berjalan sambil tertawa. Bo Singgan bertindak dengan sabar, wajahnya tersungging senyuman. Hui Giyok tahu itulah senyuman palsu tetapi ia tidak menghiraukannya, ia menyambut wakilnya itu dengan girang. Oha, Bu Hyante katanya. Angin apa hari ini meniupmu datang kemari wakil itu bersenyum. Kesatu memang aku hendak berkunjung kepada Tai Jin, dan kedua sekalian untuk menyampaikan berita sahutnya. Tak senang Hui Giyok akan melihat sinar mata sebawahan itu sinar mata yang tajam dan mengandung arti. Kabar apakah itu, Hyante ia tanya. Terpaksa ia mesti berlaku sabar dan ramah tamah. Hyante ia sampai datang sendiri, mestinya itu kabar penting. Ia pun mempersilahkan tetamunya duduk. Sebenarnya bukan kabar penting sekali, kata Bo. Singgan bersenyum. Pasti Tai Jin sendiri telah mengetahuinya. Aku mendengar kabar orang yang mencuri cangkir kemalu sudah berada di dalam wilayah Tiong Chiu. Hui Giyok mengasih lihat Romen Heran, tetapi ia berkata tenang, bangsat itu sudah berada di wilayah Soasai, dia merupakan seperti kura-kura di dalam keranjang, maka juga tinggal tunggu waktunya saja untuk dicekuk. Terima kasih untuk perhatian Hyante ini. Bo. Singgan mengasih lihat Romen Heran. Katanya orang Shili itu lihai luar biasa, katanya, karena itu jikalau Tai Jin tidak pergi sendiri ke sana, dikuatir dia nanti dapat meloloskan diri. Umpama kata Tai Jin Raksuka berlalu seorang diri dari Kota Raja, biarlah sebawahanmu ini menggantikannya. Tak usah, Tai Jin, sahut Hui Giyok. Lagi sepuluh hari aku akan berangkat sendiri ke sana. Kali ini aku telah mengatur sangat sempurna maka itu aku percaya aku tidak bakal gagal. Jikalau begitu, baiklah aku nanti menanti kabar baik saja kata sebawahan itu, yang tertawa. Hanya kemudian matanya segera bercahaya. Dia kata, barusan sebawahanmu melihat seekor kuda tunggang di pekarangan luar kuda itu bermandikan keringat. Rupanya dia habis melakukan perjalanan yang jauh ribuan Li. Kalau ada kudanya, mesti ada majikannya. Dari itu dapatkah sebawahanmu bertemu dengan penunggang kuda ini? Liang Ho Si Giyok tertawa lebar. Bo Hian Tue, kali ini kau keliru melihat katanya, itulah putra kedua dari Li Slangsie yang menunggang kuda datang kemari. Li Kong Cu belajar silat baru beberapa jurus di bawah pimpinanku. Rupanya Hian Tue menyangka dialah salah seorang rimba persilatan yang kenamaan. Singgan melengat. Terang dia heran. Apakah dia Li Jie Kong Kou yang telah memukul sampai mati kepada puteranya Tuan Kue? Tanyanya. Sebelum dia buron, dua kali pernah aku bertemu dengannya. Kenapa tadi-tadinya aku tidak pernah dengar Tai Jin menyebutkan bahwa ia telah belajar silat di bawah pimpinan Tai Jin? Hui Giyok tertawa. Setelah peristiwa terjadi, pemerintah gusar sekali, kata dia, karena Li Tai Jin bertanggung jawab terhadap tingkah laku puteranya, dia hilang pangkatnya dan menanti hukuman maka itu taklah heran jikalau aku si orang Shiliong tidak berani banyak omong pasti aku bakal termelit-termelit apabila pemerintah agung mengetahui Li Kong Cu menjadi muridku. Baru sekarang muridku itu pulang menjenguku, gurunya yang tidak punya guna. Singgan lantas dapat menenangkan diri. Kenapa Tai Jin tidak mengundangnya keluar untuk bertemu dengan kutanya dia? Habis Singgan berkata begitu atau dari dalam ia melihat munculnya seorang pemuda yang tampan dan halus gerak-geriknya sembari bersenyum pemuda itu kata, Bo Tai Jin tetap gagah seperti sedia kalah pasti Tai Jin berbahagia sekali tidaklah demikian dengan aku yang rendah yang merasa beruntung sekarang dapat pulang ke rumah dan sekarang ini pun bertemu dengan Tai Jin. Metu Singgan bersinar tajam memandang pemuda itu. Terima kasih, Kong Cu baik sekali kata-katamu itu. Katanya bersenyum. Aku bagaimana tahu dulu itu aku bertemu dengan Kong Cu di dalam pertemuan bersama-sama empat Kong Cu lainnya, bagaimana kamu telah merundingkan soal-soal ilmu surat dan ilmu silat tentang seni lukis dan lainnya cuma Kong Cu sendiri yang berdiam saja, baru sekarang aku mendapat tahu bahwa Kong Cu seorang pandai yang pandai juga membawa diri. Tiong Hoa tertawa. Aku yang muda cuma belajar beberapa jurus saja kulitnya ilmu silat, kata ia merendah. Maka tentang aku tak dapat dibilang bahwa aku pandai menyimpan kepandaian. Bo Singgan menggeleng kepala. Leong Tai Jin lihai sekali, maka itu mestilah Kong Cu tepat seperti pembilangan bahwa di bawah pimpinan guru yang pandai mesti ada murid yang pandai juga kata ia. Kong Cu ingin aku membesarkan ya li meminta kau memberi petunjuk barang dua jurus padaku. Li Tiong Hoa menduga orang tentu mencurigai ia sebagai Li Chie Tiong maka itu sengaja dia mengasih lihat. Pro Min bingung, kata ia, maaf, Tai Jin mana berani aku main-main dengan Tai Jin seorang jago rimba persilatan yang berkenamaan? Aku ini orang macam apakah? Singgan mengasih lihat Pro Min sungguh-sungguh. Apakah Kong Cu tidak memandang matu kepada ku si? Orang Shibou maka Kong Cu tak sudi memberi petunjuk kata dia. Tiong Hoa menggeleng dengan sikap serba salah. Li Yong Haui Giyok tersenyum, ia telah membaca kecurigaan orang ia lantas mengusap jenggotnya dan kata pada Tiong Hoa, Bo Tai Jin jujur dan polos, apa yang dia kata mesti terjadi. Karena dalam ilmu silat Bo Tai Jin ada di atasku, tentu sekali Tai Jin akan dapat memberi petunjuk-petunjuk kiar berfadah kepadamu. Li Kong Cu, baiklah kau temani Bo Tai Jin main-main buat beberapa jurus. Jikalau kau roboh di tangan Bo Tai Jin, kau tak usah malu. Tiong Hoa kelihatan terpikir, terus ia tertawa. Kalau begitu baiklah, aku menurut perintah, katanya. Titik. Cuma aku minta sukalah Tai Jin berlaku baik hati terhadapku. Itulah tentu, Kong Wu kata Shingan cepat. Biar bagaimana aku Bo Shingan tidak nanti berani mengganggu sekalipun selembar rambut Kong Cu. Tiong Hoa tertawa. Sambil menggulung tangan bajunya, ia terus bertindak keluar. Bo Shingan bersama Li Yong Hoi gelak lantas mengikuti. Segera juga keduanya sudah berdiri berhadapan Tiong Hoa bersikap dengan tangan kanan di depan dada. Dan tangan kirinya menunjukkan dua jerijanya itulah sikap Tiawagak Kueguan dari partai Tai Kek Pei, partainya Li Yong Hoi Giok. Melihat itu, Bo Shingan terkejut di dalam hatinya. Pikirnya, Li Yong Hoi Giok ahli Tai Kek Chiang, kalau begitu mungkin benar pemuda ini mendapat pelajaran dari IA-nya. Meski demikian, ia mengulapkan tangan kanannya sembarangan saja seraya berkata, Kong Wu, silahkan mulai. Maaf kata Tiong Hoa, sedang di dalam hatinya ia mengejek. Segera tangan kanannya diputar balik sedang tangan kirinya menyerang dengan totokan ke jalan darah. Hokiat cepat serangan itu, yang anginnya pun tajam. Terima kasih. Terima kasih.